Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Iga Tegar Batutama NIMR 0217051 Jurusan D4 Selamatan dan Kesehatan Kerja Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Di sini saya akan menjelaskan dan menjawab soal ujian kompre D4K3 Soal ujian skill kompre ini terkait studi kasus perusahaan PT. Restu Adijaya yang sedang mengerjakan proyek konstruksi pembangunan gedung mall di daerah Surabaya Jawa Timur Jawa Timur Dalam pengerjaan proyek pembuatan gedung, mereka memerlukan alat berat yang berguna untuk membantu pekerjaan proyek tersebut, seperti alat pemancang tiang loader, ekscavator tower crane, dump truck truck mixer, concentrate pump scraper, dan shower Kemudian para pekerja sudah diberikan alat pelindung diri seperti earplug, earmuff, safety helmet, safety shoes, dan lain-lain Kemudian kita akan masuk ke bagian pertanyaan Terdapat empat pertanyaan yang akan saya jawab dengan urut Pertanyaan pertama Jenis faktor apa saja yang ada dalam pekerjaan konstruksi tersebut Beberapa jenis faktor bahaya yang terdapat dalam pekerjaan tersebut adalah Kebisingan, getaran, dan paparan debu Nomor dua Alat ukur dari tiga faktor bahaya tersebut Nama alat ukur yang digunakan untuk mengukur faktor bahaya tersebut adalah Faktor getaran dapat diukur dengan menggunakan vibration meter Kemudian Kebisingan dapat diukur dengan sound level meter Kemudian paparan debu dapat diukur dengan dust sampler Pertanyaan nomor tiga Pilih salah satu alat pengukuran Dan demonstrasikan cara penggunaan alat tersebut Sesuai dengan prosedur pengukurannya secara lengkap Di sini saya akan melakukan pengukuran dengan alat sound level meter Berikut cara melakukannya Cara menggunakan sound level meter yang baik dan benar Pada langkah pertama Aktifkan dulu sound level meter yang akan digunakan untuk mengukur Kemudian Pilih selektor pada posisi fast Untuk jenis kebisingan continue atau secara terus menerus Atau Pilih selektor pada posisi slow Untuk jenis kebisingan impulsif Atau jenis kebisingan yang terputus-putus Lalu Pilih selektor range intensitas kebisingan Atau selektor tingkat kebisingan Kemudian Tentukan area tempat pengukuran yang akan Anda ukur Setelah itu Lakukan pengamatan kurang lebih selama 1-2 menit pada area pengukuran dengan 6 kali pembacaan Selanjutnya Catatlah hasil pengukuran berupa angka yang telah ditunjukkan pada monitor sound level meter Anda Pada tahap terakhir Hitunglah rata-rata kebisingan yang terjadi Maka Anda akan mengetahui hasil pengukuran dari kebisingan tersebut Pertanyaan nomor 4 Nilai ambang batas dari faktor bahaya-bahaya tersebut adalah NAB dari getaran 5 meter per detik kuadrat Untuk pamparan 8 jam per hari Untuk kebisingan 85 desibel Untuk 8 jam per hari Kemudian untuk pamparan debu 2 mg per meter Sekian dari saya Apabila ada kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh